Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi hadir Saya Catur Sasongko Di Youtube Penerbit Salemba Penerbit Salemba 4 Kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan Keputusan Keep or drop decision Atau keputusan mempertahankan atau Menghentikan Sebuah unit usaha Cabang dalam hal ini Ini adalah materi dari mata ajar akuntansi manajemen Babnya itu bisa Bab Ada yang sebut namanya Tactical decision making Ada yang pengambilan keputusan jangka pendek Analisis biaya relevan Oke Seperti biasa saya akan jelaskan dulu soal Dan kemudian ada pembahasan Buku referensi yang digunakan adalah buku akuntansi manajemen Karangan saya sendiri Yang diperkirakan akan diterbitkan Di bulan Februari 2020 Oke kita mulai Berikut ini adalah soalnya Berikut ini adalah laporan laba rugi salah satu cabang di PTRST Pendapatannya 200 juta Kemudian beban variable 140 juta Dan beban tetapnya 100 juta Maka cabang tersebut memperoleh kerugian operasional sebesar 40 juta rupiah Nah kemudian manajemen ingin menutupnya Dan jika cabang ini tutup Maka 40% dari beban tetap akan dapat dikurangi Dan sisanya akan dialokasikan ke cabang lain yang ada di perusahaan Jadi manajemen PTRST berkeinginan menutup cabang ini Agar untuk menghindari kerugian 40 juta Tetapi biaya tetapnya hanya dapat dihemat sebesar Atau dikurangi sebesar 40% saja Nah pertanyaannya adalah Apakah perusahaan seharusnya menutup cabang tersebut Dan jika ditutup cabang tersebut Bagaimana dampaknya terhadap keuntungan Atau laba atau rugi perusahaan secara keseluruhan Oke Nah ini adalah keputusan keep or drop Apakah perusahaan seharusnya Mempertahankan cabang tersebut beroperasi Atau menghentikan kegiatan operasi cabang tersebut Nah penutupan cabang akan mengakibatkan Yang pertama perusahaan akan kehilangan pendapatan Dengan ditutup dengan cabang Cabang tidak jualan maka kehilangan pendapatan Tetapi selain kehilangan pendapatan Perusahaan juga akan memperoleh penghematan biaya Jadi karyawan tidak ada Tidak perlu sewa tempat dan sebagainya Nah sekarang kita bandingkan Antara kehilangan pendapatan dan penghematan biayanya Jika kehilangan pendapatan itu lebih kecil Daripada penghematan biaya Maka cabangnya ditutup Ya jadi kalau kehilangan pendapatan yang hilang Ini lebih kecil daripada penghematan biayanya Maka cabangnya mungkin dipertimbangkan untuk ditutup Tetapi apabila pendapatan yang kehilangan pendapatannya Lebih besar daripada penghematan biaya Maka ini kemungkinan akan di keep Tetap dipertahankan Dan dicari solusinya Bagaimana bisa meningkatkan pendapatan Sehingga cabang tersebut memperoleh keuntungan Oke Nah berikut ini saya akan sajikan Kondisi kalau dia tetap Beroperasi Dan kalau ditutup Kemudian selisihnya Nah jadi ada tiga kolom Pertama adalah Dia tetap buka Atau kemudian tutup Dan bagaimana selisihnya Yang pertama pendapatan Kalau tetap buka Maka cabang tersebut akan memperoleh 200 juta rupiah Tapi kalau tutup Dia akan jadi nol Maka selisihnya adalah Dengan ditutupnya cabang Maka akan ada kehilangan pendapatan sebesar 200 juta Nah kehilangan pendapatannya ini Akan dikonsumsi dengan penghematan biaya Yang pertama Beban variable Kalau tetap buka Maka perusahaan akan memiliki beban variable Sebesar 140 juta rupiah Tapi kalau ditutup dia nol Maka dengan ditutup Akan ada penghematan beban variable Sebesar 140 juta Bagaimana dengan biaya tetap Dari soal kita jelaskan Bahwa Kalau cabang tersebut ditutup 40% dari beban tetap Ini dapat dikurangi Dapat dihemat Sisanya 60% Itu Mau tetap buka Atau tutup Tetap ada Jadi kalau biaya tetapnya 100 juta Ya 100 juta Biaya beban tetapnya Ini 40% nya bisa dihilangkan Kalau Perusahaan Cabang ini tutup Berarti 40 juta Hilang Tapi yang 60 juta 60% nya Ini tetap ada Apapun keputusan Tetap buka atau tutup Nah itu gak relevan Jadinya sebetulnya Nah kita buat disini Beban tetap Kalau tetap buka Itu 100 juta Minusnya Tapi kalau dia Ditutup Tetap ada 60 Nah penghematan Dengan ditutup cabang ini Dari sisi beban tetap Itu hanya 40 juta Tidak 100 juta nya ini hilang semua Enggak 60 juta tetap ada Dan akan dialokasikan Ke cabang yang lain Maka Laba atau ruginya Kalau tetap buka Kerugiannya adalah 40 juta 200 juta Dikurangin 140 Dikurangin 100 40 juta Kalau tutup Tidak ada pendapatan Tidak ada buan variable Hanya ada buan tetap Maka ruginya 60 juta Sehingga selisihnya Kalau dia ditutup Adalah Mengurangi Laba perusahaan Sebesar 20 juta rupiah Kenapa? Karena pendapatan yang hilang 200 juta Sedangkan penghematan biayanya Hanya 180 juta rupiah Jadi rugi 20 juta Maka keputusannya Secara kualitatif Ini adalah Tetap Dibuka cabang ini Karena kalau ditutup Justru Malah Merugikan Perusahaan Ada tambahan kerugian 20 juta rupiah Dengan demikian Berakhir sudah Soal dan pembahasan Terkait Keputusan Kick or drop Yang merupakan Salah satu materi Dalam akuntansi Management Terima kasih Tidak ada segala perhatiannya Mohon maaf Jika ada berkekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada segala perhatiannya Tidak ada segala perhatiannya Terima kasih Tidak ada segala perhatiannya Terima kasih Terima kasih